Pemirsa polisi menemukan 92 video asusila selain tema kebaya merah dan 100 foto tanpa busanah dalam harddisk milik tersangka perempuan pemeran video kebaya merah yang sedang viral. Penyelidikan sebuah video yang viral di media sosial terkonten tak senonoh seorang wanita berkebaya merah yang berperan sebagai resepsionis hotel terus bergulir. Setelah mengamankan dua pelaku dalam video dan berdasarkan penyelidikan polisi menemukan 92 video asusila selain tema kebaya merah dan 100 foto tanpa busanah dalam harddisk milik tersangka perempuan pemeran video kebaya merah. Selain harddisk, polisi juga menyita barang bukti lainnya diantaranya telpon genggam dan laptop. Polisi terus mendalami seluruh dokumen dalam harddisk tersebut termasuk kemungkinan adanya pelaku lain di luar video kebaya merah yang viral. Seluruh video merupakan pesanan yang diterima tersangka melalui media sosial. Penjualan video tersebut dilakukan melalui telegram dan media sosial lainnya dan pembayaran melalui salah satu aplikasi pembayaran yang ada di Indonesia oleh kedua pelaku. Polisi kini tengah menelusuri siapa pemesan video tersebut. Sebelumnya viral di media sosial, video asusila dengan tema kebaya merah di sebuah hotel. Dua pemeran video kemudian ditangkap di Medokan, Surabaya, Jawa Timur. Atas kejahatannya, keduanya dijerat dengan pasal 27 tentang pornografi dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Ayus Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!